Hei, hai, Assalamualaikum, apa kabar? Apa kalian puas hari ini? Oke, baru saja saya bersama tim menyelesaikan stack out di inner dan outer service road di tikungan ke-3-4 ini karena di sana masih belum dilakukan sub-base dan hari ini kami telah menyelesaikannya untuk melakukan stack out agar segera dikerjakan oleh tim dari pengasbalan dan saatnya kami istirahat karena sudah jam 12 tapi untuk hari ini juga sedang dilakukan pengasbalan di tikungan ke-11 sampai tikungan ke-13 menyambungkan hasil pengasbalan kemarin jadi kita akan lihat bagaimana proses pengasbalan di sana Let's go! Oke baik teman-teman, ini merupakan inner service road di tikungan ke-234 yang telah kami stack out untuk menyambungkan hasil pengasbalan tikungan ke-5 di sini untuk outer dan inner service road di tikungan ke-5 telah dilakukan pengasbalan serta telah dilakukan peletakan concrete barrier di sini sama seperti di outer service road yang ada di bawah bukit itu telah dilakukan pengasbalan jadi untuk inner service road hanya menyisakan beberapa meter yang masih belum dilakukan pengasbalan karena di sini terdapat tunnel yang sempat ditimbun kemarin dan saat ini kami telah menyelesaikan untuk proses stack out atau pematokan sisi kiri dan sisi kanan agar segera dilakukan proses sub-base dan segera dilakukan pengasbalan di area ini jadi kita akan menuju ke tempat pengasbalan hari ini yang ada di tikungan ke-11 sampai ke-12 oke kita menuju ke sana Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sini rata-rata puasa mereka cukup kuat dan terus berjuang untuk menyelesaikan pengespalan di sirkuit Mandalika dan kita akan mencoba untuk melihat apara ini basah-basah alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk target pengespalan ditargetkan selesai pada bulan Juni untuk keseluruhan track baik inner outer surface road maupun track utama sendiri selamat menikmati selamat menikmati oke baik teman-teman ini merupakan batas akhir proses pengespalan hari ini dan disini di tempat penyambungan ini terdapat grade untuk memperkuat hasil sambungannya nanti untuk pengespalannya dan lokasi ini merupakan awal dari tikungan ke-13 untuk teman-teman ketahui bahwa inner dan outer surface road di tikungan ke-12 ini telah dilakukan pengespalan untuk inner surface road berada di sisi kiri atau sisi kanan layar kita ini merupakan inner surface road sudah dilakukan pengespalan di sana sedangkan untuk outer surface road berada di sana jadi sebentar lagi untuk area ini akan terlihat sangat rapi karena grapple telah ditumpuk disini dan tinggal dilakukan penebaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! terima kasih telah 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 menonton!